Sementara itu wacana Pemko Banjarmasin membangun jembatan penyeberangan orang di respon positif warga. Mereka berharap fasilitas umum ini segera dibangun agar tidak lagi khawatir dan was-was saat penyeberang jalan. Sejumlah pejalan kaki di lima titik padat arus lalu lintas tampak menyeberangi jalan di Zebra Cross. Seperti di jalan Ahmad Yani, jalan Rikjan Hasan Basri depan kampus Universitas Lambung Mangkurat, serta kawasan Masjid Nor, jalan Pangeran Samudera selasa kemarin. Mereka meniti Zebra Cross dengan kewaspadaan tinggi karena banyaknya kendaraan bermotor yang melintas. Para pejalan kaki ini mengaku harus hati-hati agar terhindar dari marah bahaya. Karena itu warga berharap wacana pembangunan JPO segera direalisasikan, agar mereka tidak lagi khawatir dan was-was saat menyeberang jalan. Khawatir gak kalau menyeberang yang pada saat parah-parah kil ini, Bu? Khawatir banget, apalagi kita membawa anak, Pak. Jadi khawatir, Pak. Jadi senang aja kalau dibangun agar itu. Nah, suka. Tapi sempat khawatir, Pak, kalau menyeberang, menintasi banyak sepeda motor, mobil. Ada rasa khawatir, Pak? Ya, pasti. Aku kan di sini menyeberangnya. Tiap hari, lah, Bu. Tiap hari, lewat sini. Kalau di sana kan jauh. Jadi harus kejauhan memutar lah. Jadi kalau ada jebatan itu lebih memudahkan mula. Banjarmasin hingga kini hanya memiliki satu JPO, yakni JPO depan Mitra Plaza di Jalan Pangeran Antasari. Namun sarana ini sudah tak bisa digunakan karena kondisinya memprihatinkan. Dari Banjarmasin, Jinal Hakim, Ainyus melaporkan.